Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bapak sekalian Nah kali ini kita akan kembali membahas pelajaran biologi Tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup Oke dalam pokok bahasan ini ada beberapa sub-pokok bahasan yang akan kita bahas Yang pertama adalah molekul yang mendasari pewarisan sifat Lalu kemudian hukum pewarisan sifat Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan Serta penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup Nah langsung saja yang pertama Coba kalian perhatikan gambar disini Nah pernah kalian membandingkan wajah dengan orang tua Bagaimana ada kemiripan antara wajahmu dengan ayah Atau wajahmu dengan wajah ibumu Nah biasanya besar kemungkinan itu pasti ada kemiripan diantara kalian dengan orang tua Oke nah ini terjadi karena adanya pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui gen Nah sekarang apa itu gen dan dimana letak gen Oke penjelasan selanjutnya akan menjawab pertanyaan berikut Jadi tetap perhatikan video ini sampai selesai Nah penerusan penerusan sifat dari satu generasi ke generasi Itu disebut dengan hereditas atau pewarisan sifat Dan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat Sifat itu disebut dengan genetika Oke jadi ada hereditas yaitu penurunan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya Dan genetika adalah ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang pewarisan sifat tersebut Nah baik selanjutnya kita akan membahas tentang materi genetik pada subpokok bahasan molekul yang mendasari pewarisan sifat Oke Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu merupakan warisan dari orang tua Yang diwariskan melalui materi genetik Ayah akan selalu mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma Sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik tersebut melalui sel telur atau obu Kemudian materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisas Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah Maka pada diri kita muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu Nah jadi sebenarnya materi genetik tersebut merupakan molekul yang berperan di dalam materi genetik itu adalah disebut dengan asam nuklear Atau nukleid asib Nah ada dua macam asam nuklear yang pertama ada namanya DNA Kemudian ada RNA Lalu kemudian pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk yang disebut dengan gen Jadi di untai DNA tersebut ada gen yang terselit disitu ya Nah kita coba kita perhatikan strukturnya supaya kita bisa pahami lebih mendalam lagi tentang materi genetik ini Oke ini ada satu individu Kemudian kalau kita ambil organnya Organ kulit ya Misalnya Lalu kemudian kita perkecil lagi menjadi jaringan kulit Lalu kemudian kita ambil salah satunya Inti selnya saja Satu sel saja Lalu kita lihat inti selnya Inti sel itu mengandung sepasang kromosom Oke Ya terdiri dari sepasang kromatid Ada kromosom yang terdiri dari sepasang kromatid Kemudian kromatid ini terbentuk dari kromatin Ya kumpulan kromatin yang berpilin seperti ini Kemudian Kromatin ini Mengandung DNA yang terlilip pada protein histone Oke protein histone Kemudian kalau terus diperkecil lagi Ya maka terdapat DNA Ya DNA yang terselit Oke Yang terselit Atau terikat pada protein histone Oke nah Di dalam DNA inilah Tadi dikatakan bahwa Pada suatu untai DNA Terdapat unit yang mempengaruhi sifat Atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup Yang disebut dengan gen Jadi di dalam DNA inilah terdapat gen Oke Nah kemudian yang kedua adalah Struktur DNA dan RNA Iya Kita lihat sejarahnya terlebih dahulu Oke Ini adalah dua orang Yang menemukan pertama kali Tentang Apa namanya DNA Mempelajari struktur DNA Di tahun 1950an Tepatnya 1950 hingga 1953 Ya Melalui Teknik kristallografi Yaitu dipraksi sinar X Oke Nah Keduanya adalah Maurice Wilskin dan Rosalind Franklin Lalu kemudian Hasil dari penemuan mereka Itu disempurnakan lagi oleh James Watson dan Francis Crick Oke Mereka mengemukakan satu pendapat Yang sangat Berguna dalam Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan dan teknologi Yaitu Crick dan Watson ini mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti Suatu buntayan ganda Yang membentuk helix Atau Bentuk kulir Ya Oke Nah Pendapat yang mereka gunakan ini Kemudian Mengilhami perkembangan ilmu pengetahuan Ya Terutama Di bidang molekuler Oke Sehingga Akhirnya mereka Diberikan penghargaan Noble Ya Merupakan satu penghargaan tertinggi Di bidang ilmu pengetahuan dan kemanusiaan Ya Namun Roseline Franklin Karena mereka itu diberikan Noble di tahun 1962 Sedangkan Franklin Tentu sudah meninggal sebelumnya Nah Dalam ketentuan Penghargaan Noble Itu Yang meninggal Tidak dapat menerima Hadian Noble Sehingga yang mendapatkannya adalah Wilkins Crick dan Watson Oke Kita lihat struktur DNA Oke Nah Ini Yang gambar A ini adalah Struktur double helixnya Struktur gandanya Kemudian Ini adalah struktur kimia Daripada DNA tersebut Oke Kita perhatikan Jadi DNA itu Adalah Untayan ganda Ya Double helix Dan panjang Kemudian Nukleotidanya Itu terdiri atas Tiga bagian Yaitu ada Gugus kosfat Ini Gugus kosfat Sini Dan sini Kemudian ada Gula deopsirobosa Ini Yang berwarna biru Gula deopsirobosa Lalu kemudian ada Basa nitrogen Yang di tengah Kemudian Basa nitrogen itu Ada empat Ya ada empat Pertama ada Adenin Kemudian ada Timin Guanin Dan sitosid Ya Adenin Timin Guanin Dan sitosid Nah itu Bahasa nitrogen Adenin Selalu berpasangan Dengan timin Dan guanin Selalu berpasangan Dengan sitosid Kemudian Nukleotida ini Antara Tiga Bagian yang Memutuk Nukleotida ini Memiliki Tiga macam Ikatan Yang pertama Ada ikatan Glikosida Yaitu Ikatan yang Terbentuk Antara Gula Deuxiribosa Dengan Basa nitrogen Kemudian Ada ikatan Hidrogen Yang merupakan Ikatan yang Terbentuk Antara Dua Basa nitrogen Lalu Kemudian Yang ketiga Ada ikatan Pospodester Merupakan Ikatan yang Terbentuk Antara Gula Deuxiribosa Dengan Gugus Pospod Kemudian Fungsi Daripada DNA itu Adalah Untuk Membawa Informasi Genetik Serta Untuk Sintesa Protein Nah DNA itu Terdapat Di Inti Sel Kemudian Terdapat Juga Di Mitokondria Dan Jumlah Daripada DNA itu Selalu Tetap Pada Setiap Sel Dan Spesies Nah Oke Selanjutnya Kita Lihat Struktur RNA Kita Bandingkan Dengan Apa Yang Sudah Kita Saksikan Pada Struktur DNA Tadi Nah Struktur RNA Itu Merupakan Untai Tunggal Nah Ini Struktur Kimianya Atau Kita Bisa Lihat Pada Gambar Ini Merupakan Untai Tunggal Beda Dengan DNA Tadi Yang Merupakan Untai Ganda Nah Kita Lihat Ya RNA Itu Merupakan Untai Tunggal Dan Pendek Struktur Kemudian Nukleotidanya Tersusun Atas Tiga Komponen Ada Gula Gugus Pospat Kemudian Ada Gula Ribosa Lalu Ada Basah Nitrogen Nah Bedanya Kalau Pada DNA Tadi Gulanya Adalah Gula Dioksir Ribosa Sedangkan Pada RNA Gulanya Adalah Gula Ribosa Lalu Basah Nitrogen Ada Empat Juga Ada Adenin Dan Urasil Nah Kalau Pada RNA Pada DNA Dia Timin Kalau Pada DNA Adalah Timin Sedangkan Pada RNA Itu Merupakan Urasil Kemudian Ikatannya Ada Dua Macam Ikatan Kimia Yang Terbentuk Yang Pertama Ada Ikatan Glikosida Yaitu Merupakan Ikatan Yang Membentuk Atau Ikatan Yang Terjadi Antara Basah Nitrogen Dengan Gula Ribosanya Kemudian Yang Kedua Ada Ikatan Pospodester Yaitu Ikatan Antara Gula Ribosa Dengan Bugus Pospat Nah Fungsinya Adalah Sintesa Protein Lalu Kemudian RNA Ini Terdapat Di Inti Sel Di Sitoplasma Sertapa Dari Bosom Jumlahnya Selalu Berubah Sesuai Dengan Jumlah Sintesa Protein Jumlah Sintesis Protein Lalu Kemudian Jenisnya Ada Tiga Macam Ada RNA Atau Messenger RNA Kemudian Ada Transfer RNA Dan Ada Ribosom RNA Nah mRNA Itu Peranannya Adalah Membawa Kode Genetik Dari DNA Di inti Sel Menuju Ribosom Di Sitoplasma Kemudian Kalau Yang T RNA Itu Memiliki Fungsi Mengangkut Asam Amino Dari Sitoplasma Ke Ribosom Lalu Yang Terakhir RNA Itu Merupakan Atau Berfungsi Untuk Sintesa Berperan Dalam Sintesa Protein Nah Kemudian Poin Yang Ketiga Dari Molekul Yang Mendasari Kualisan Sifat Peranan Materi Genetik Dalam Penentuan Sifat Oke Kita Lihat Disini Ada Dua Gambar Ini Adalah Telinga Gambar Telinga Yang Cuping Telinganya Terpisah Pelekatannya Cupingnya Terpisah Sedangkan Ini Cuping Yang Melekat Cuping Yang Melekat Nah Tipe Pelekatan Cuping Telinga Dikontrol oleh Gen Seseorang Yang Memiliki Gen G Besar G Besar Baik Bergenotip G Besar G Besar Dan G Besar G Kecil Akan Memiliki Tipe Perlekatan Cuping Telinga Terpisah Jadi Kalau Dia Memiliki Gen G Besar Apakah G Notipnya Itu G Besar G Besar Atau G Besar G Kecil Yang penting Ada Gen G Besarnya Maka Tipe Perlekatan Telinganya Adalah Tipe Terpisah Seperti Oke Sedangkan Kalau Yang Dia Gen G Kecil Dikontrol oleh Gen G Kecil Maka Tipe Perlekatan Cuping Telinganya Melekat Seperti Gen G Besar Pada Cuping Telinga Terpisah Disebut Gen Dominant Karena Menutupi Ekspresi Gen Lain Sedangkan Gen G Kecil Pada Cuping Telinga Melekat Disebut Gen Resesif Karena Ekspresi Gen Yang Tertutupi Oleh Gen Yang Lain Nah Peranan Gen Dalam Menentukan Jenis Klamin Kita Lihat Kromosom Manusia Berjumlah 46 Atau 23 Pasang 46 Atau 23 Pasang Nah Ada Dua Macam Kromosom Ada Namanya Autosom Yaitu Autosom Tubuh Yang Terdiri Dari Nomor 1 Sampai Nomor 22 Yang Dilingkari Oke Nomor 1 Sampai Nomor 22 Ini adalah Kromosom Tubuh Atau Autosom Sedangkan Gonosom Yang kedua Atau Kromosom Klamin Itu hanya Nomor 23 Saja Ini Nomor 23 Nah Nah Kalau Dia XY Itu Adalah Fria Kalau XX Adalah Luang E Selanjutnya Kita Lihat Kromosom Manusia Tadi Kromosom Tubuh Sel tubuh Ada 46 Buah Oke Ada 46 Buah Atau 23 Pasang Dia Diploid 2N Berpasangan Diploid Itu artinya Berpasangan Autosom Itu 22 Pasang Tadi Kita Lihat Ada 22 Pasang Atau 44 Buah Maka Disimbolkan Menjadi 22 AA Itu artinya Autosom AA Berarti Perpasangan Atau 44 A Oke 44 A Sedangkan Gonosom Itu XX Pada Perempuan Dan XY Pada Laki-laki Sehingga Karyotipnya Bisa Kita Tuliskan Kalau Pada Perempuan Berarti 22 AA Tambah XX 22 AA Tambah XX Atau 44 A Tambah XX Oke Sedangkan Pada Laki-laki Bisa Dituliskan 22 AA Tambah XY Dan Atau 44 A Tambah XY Bisa ya Nah Sedangkan Sel Sel Klamin Sel Klamin Ada 23 Buah Tidak Berpasangan Ya Habloid Tidak Berpasangan Maka Dituliskan Autosomnya Adalah 22 Buah Atau 22 A Gonosomnya X Pada Perempuan X Atau Y Pada Laki-laki Perempuan Karena Gonosomnya Itu Sama XX Satu Jenis Saja X Sedangkan Laki-laki Punya Dua Jenis Yaitu X Dan Y Sehingga Karyotip Kalau pada Perempuan Berarti 22 A Tambah X Karyotip Sel Pamin 22 A Tambah X Sedangkan Kalau pada Laki-laki Ada Dua Macam 22 A Tambah X Atau 22 A Tambah Y Oke Bisa Ya Nah Kita Lihat Peranannya Seperti Apa Kita Perhatikan Persilangan Ini Parental Itu Induk Oke Nah Yang Laki-laki Itu Memiliki Karyotip 22 A Tambah X Y Kemudian Dikawinkan Atau Disilangkan Dengan Perempuan Dengan 22 AA Tambah XX Itu Tadi Karyotip Nah Kemudian Kita Lihat Gamet Gamet Itu Berarti Sel Kelamin Maka Sel Kelamin Yang Laki-laki Itu Adalah Dua Jenis 22 A Tambah Y Atau 22 A Tambah X Sedangkan Gamet Pada Perempuan Itu Satu Jenis Saja Yaitu 22 A Tambah X Nah Selanjutnya Kalau Terjadi Fertilisasi Antara Oke Gamet Yang Ini 22 A Tambah X Kemudian Melebur Dengan 22 A Tambah X Y Maka Akan Terbentuk Individu Baru Dengan Karyotip 22 AA Tambah X 22 A Ditambah 22 A Menjadi 22 AA X Tambah Y Menjadi X Y Berarti Individunya Adalah Laki Laki Ya Keturunannya Laki Laki Nah Kalau Yang Melebur Itu Adalah Sel Gamet Jantan Yang Tipenya 22 A Tambah X Oke Seperti Ini 22 A Tambah X Melebur Dengan 22 A Tambah X Maka Akan Terbentuk Individu Baru 22 AA Tambah X X Ya Yaitu Berjenis Klamin Perem Kuat Jadi Gen Y Gen pada Kromosom Klamin Y Itu memiliki Peranan Dalam Menentukan Jenis Klamin Seseorang Atau Jenis Klamin Manusia Jadi Ketika Gen Yang Y Gamet 22 A Tambah Y Bertemu Dengan 22 A Tambah X Maka Menjadi Laki-laki Tapi Sel Sperma Atau Sel Gamet Jantan Yang Karyotipnya 22 A Tambah X Bertemu Dengan 22 A Tambah X Juga Pada Sel Telur Akan Menghasilkan Perempuan Atau Melahirkan Individu Berikutnya Berupa Perempuan Nah Begitulah Peranan Gen Dalam Menentukan Jenis Klamin Oke Sekian Dan Terima Kasih Mudah-mudahan Dapat Kalian Pahami Dengan Baik Dan Jelasan Dari Bapak Kita Bertemu Pada Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisato Kim Berupa Begitulah